Intro Jadi diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 dan Gx sama dengan minus 2x pangkat 4 ditambah 5x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 selalu yang ditanyakan adalah hasil operasi dari Fx dikurang dengan Gx maka kita tulis dijawab nah ini kita langsung tulis ya Fx dikurang dengan Gx sama dengan tadi jadi kita tulis disini x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x plus 5 dikurang dalam gx adalah minus 2x pangkat 4 ditambah ditambah 5x kuadrat dikurang 2x plus 3 tutup kurung jadi sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x plus 5 nah ini kita min ketemu menjadi plus jadi plus 2x pangkat 4 terus min ketemu plus jadi min dikurang 5x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 setelah itu kita kelompokkan sesuai dengan pangkatnya jadi sama dengan yang memiliki pangkat 4 adalah hanya 2x pangkat 4 jadi 2x pangkat 4 lalu yang memiliki pangkat 3 adalah hanya x pangkat 3 jadi ditambah x pangkat 3 lalu yang memiliki pangkat 2 itu ada min 3x dikurang 5x kuadrat jadi hasilnya adalah minus 8 x kuadrat lalu yang berderajat 1 ada 4x ditambah 2x jadi hasilnya adalah 6x ditambah 6x lalu yang tidak memiliki variable x adalah 5 dikurang dengan 3 jadi hasilnya adalah positif 2 sehingga hasil operasi dari fx dikurang gx adalah 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 6x ditambah 2 selamat menikmati selamat menikmati